Intro Maturi video kali ini gak akan jauh dari komentar kalian Dan gak sengaja ada buah nangka di bawah kasur Eh ternyata ketemunya Purple has been back Kita akan loncat series Lagi Dikarenakan kalian banyak yang penasaran juga Dan kenapa gak kita bahas juga ya kan Kalau kalian udah siap Mari kita langsung aja Dan gak ada kata balik lagi Oke Kalian tau gak sih Kalau ngomongin Fugo itu keingetannya pemain bola Kalau kalian hidup lebih lama Di tahun 80an pasti tau deh Yap bener Panakota Fugo Salah satu karakter part 5 Yang mempunyai stand yang sangat amat berbahaya Juga mengerikan Bisa dibilang hampir setara dengan King Crimson Karena kekuatan Purple has itu sendiri adalah virus Ada hal yang saya ingin jelaskan terlebih dahulu Sebelum saya masuk ke topik utama Yaitu mengenai Itu sendiri Kalian pasti bertanya-tanya Warna Kenan Fugo yang bener itu sendiri Merah dengan rambut putih Atau hijau dengan warna rambut blonde Pasti kan Kalian akan bingung Seenggaknya Araki itu sendiri sudah menjawab pertanyaan ini Dia berkata Tidak ada warna canon untuk karakter satu ini Aku menggambar hanya dengan bagaimana moodku saja Jika memang warna lain lebih cocok ya biarkan lah Jadi bisa kita simpulkan Bahwa Fugo itu di setiap kemunculan Yang memiliki penampilan yang berbeda-beda Jadi udah kejawab kan Lanjut kita ke topik utama Yaitu Purple has Feedback Purple has Feedback adalah sebuah light novel Yang dibuat oleh Kouhei Kadono Pada akhir 2011 dan terakhir-akhir Ada pada tahun 2017 Dan sekali lagi Ini bukan manga ya Berbeda dengan tas Pocky Shiborohan Yang ditulis dan diilustrasikan langsung oleh Araki itu sendiri Light novel ini bercerita tentang hidup Fugo Setelah Vento, Aurero, atau Golden Wind ini berakhir Bagaimana Giorno jadi kepala gangster misterius Dan kemunculan kembali Fugo Kita akan memulai spoiler kecilnya aja ya Seperti yang kita tahu Setelah Golden Wind berakhir Giorno menjadi kepala gangster Seperti yang ia mau Dan ia lebih memilih dikenal sebagai seseorang misterius Yang mempunyai kekuatan besar seperti dia follow Tanpa diketahui oleh banyak orang Dan disini Dia menugaskan Mista untuk Untuk bertemu seseorang Yang dimana seseorangnya itu adalah dua orang Yang pertama adalah Sheila E Dan yang kedua adalah Maboy Fugo Tujuan Mista ke situ adalah untuk menanyakan Apakah mereka mau kembali ke Passion Dan mendapatkan kepercayaan Giorno Apa hanya akan menjadi pengkhianat Dan disitu Fugo bilang Dia ingin kembali karena dari awal Yaitu adalah Passion Dan yang menjalankannya itu sendiri adalah Bu Charity Yang berasal dari Passionate Setelah itu Mista memerintahkan mereka berdua Dengan tambahan satu kru lagi Yang bernama Canolo Murolo Untuk melawan tim narkotik Yang berisikan Vittorio Cataldi Volpe Vladimir Kocaki Dan juga Angelica Disini Giorno gak akan turun ke lapangan Dia hanya akan menjadi karang terlewat Dan disini spotlight memang berada pada Fugo Dan banyak juga sebenarnya kontra di light novel ini Karena tidak sesuai dengan animenya Contoh Yang harusnya merekrut Abakyo itu bukan Melainkan Fugo itu sendiri Tapi di animenya Berbeda Dan itu tuh hasil dari rombakan Sailor A Harusnya masuk ke Passionate Karena ia ingin membunuh Iluso Tapi disini berbeda juga Dan masih banyak hal lagi Yang kompleks yang dirubah di animenya Lalu pertanyaannya Apakah Purple Haze Feedback ini akan menjadi OVA? Saya masih ragu untuk DP Bakal ngangkat light novel ini Untuk menjadi OVA Walaupun sempat digadang-gadang di comic book Bakal jadi OVA Kenapa begitu? Pertama Light novel ini yang nulis bukan Araki Kedua Alur ceritanya udah bentrok banget sama anime Kalaupun mau Jadi berarti DP ini harus ngobrak-ngabrik alurnya lagi Ketiga Mereka harus gambar ulang semua karakter yang ada di novel itu Tanpa tahu aslinya gimana Akan susah dan ribet Sedangkan DP itu sendiri proyeknya bukan Jojo saja kan? Kita hanya bisa berdoa dan ya Semoga akan dijadikan proyek oleh DPnya itu sendiri Dan menurut kalian gimana tentang Purple Haze Feedback Kalau kalian yang penasaran ingin membaca Purple Haze Feedback ini Dimana kalian bisa search di Google aja Karena disini tuh gak ada Indonesia nya Jadi hanya ada Inggrisnya Kalian baca dan itu tuh bener-bener panjang Beberapa kapter sih Kalian bisa baca aja dan Ini tuh bukan manga sekali lagi Ini novel Jadi yang kalian akan baca itu bener Jadi kalian akan bosen Tapi ya Kembali lagi itu gimana kalian Mohon maaf Jika saya ngomong passionnya itu Passionet atau passion Karena ya Saya juga gak tahu pronounce yang Lebih baiknya mana Jadi kalian yang lebih tahu dari saya Jadi kalau saya salah ini Saya kalian bisa koreksi Dan terima kasih Udah nonton sampai terakhir Bye-bye Sampai jumpa